Karena sekarang wabah atau covid itu naik Naik lagi di Eropa Ini saya nih disini Libur 3 minggu no Tidak dibayar Halo ketemu lagi di Kuli Kapal Channel Sudah lama sekali It's been long time Saya gak update dengan video-video Dikarenakan ya karena corona Jadi kita sibuk sendiri-sendiri di rumah Untuk mencari rezeki lainnya Tapi alhamdulillah untuk saat ini Saya sudah kembali lagi bekerja Di saat corona ini Jadi di kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang prosedur Gimana embarkasi Atau pas kita mau on board Pada saat Pandemi corona Saat ini ya Tetap stay tune disini di Kuli Kapal Channel Dan jangan kemana-mana Oke langsung aja kita akan Kepas tentang prosedur Pada saat kita on board Di saat pandemi corona Di tahun 2020 ya Yang pertama setelah kita mendapat email Dari kantor pusat Ataupun agensi Kalau kita on board Di tanggal-tanggal ini Yang harus kita lakukan dalam pembuatan visa Visa dilakukan biasanya 2H 2 minggu sebelumnya Kalau Kita kan kapal sungai ini di embassy jerman Di Tapi untuk tahun ini Kita bekerja dengan agensi VHS Apa sih Global ya Yang ada di kuningan itu Yang ada di kuningan itu Jadi kita bikin visa Habis itu Kita nunggu lagi seminggu Visa udah jadi Terus kita melakukan tes PCR PCR atau swap ya Di rumah sakit Rumah sakit terdekat Atau yang udah ditentukan sama ajan Kalau di Jogja itu ada Di AMC Terus kalau di Bali itu ada di mana Rumah sakitnya Ya pokoknya di rumah sakit Rumah sakit Bukan sama agensi masing-masing ya Untuk biaya-biaya Untuk biaya Biayanya itu Kalau di Jogja Sekitaran 1800 Dan kalau di Bali itu Sekitaran 2,5 Ini dapat info aja ya Jadi kita melakukan tes Harusnya 2 hari Sama 3 hari Jadi kalau maksudnya kita Negatif Kita bisa berapa Tapi kalau positif Yaudah kita Belum bisa berangkat Kayaknya Oke bagi yang hasilnya negatif Kita bisa langsung ke next proses Yaitu Pemberangkatan ya Pemberangkatan yang Biasanya semua dari Pesawatnya Dari Jakarta ya Tapi kalau dari pesawat domestik Yang Hanya tinggal kita di daerah Kayak di Sudu Jawa Apapun di Bali gitu Jadi surat yang nanti Hasilnya Yang kita ambil Di Mana di rumah sakit Dari hasil tes Sebab itu harus bener-bener dibawa Soalnya nanti itu Bener-bener dibutuhkan Untuk pas kita mau Di bandara Internasional Nah sekarang Kita sudah di hari H nih ya Contohnya kita sudah di hari H Jadi semua dokumen Apapun Kita sudah dibawa Surat Apa namanya Hasil Kita harus dibawa ya Soalnya nanti di bandara Nah ini Kita harus Revalidasi surat tersebut Ada petugasnya sendiri Kita Apa namanya Kasih ke mereka Jadi nanti Di nama mereka dicap Bagaimana Terus Kalau suhu segala macam Otomatis di cek ya Nah terus kita langsung ke Maskapai Kita masuk ke Maskapai Kebetulan kemarin kita naik ke atar Airways Jadi Di dalamnya Sebelum masuk gate Sudah masuk gate Terus kita sudah mau masuk ke kabin Kita dikasih Face shield Sama masker Jadi face shield itu Nanti kita gak boleh Dilepas sampai tujuan terakhir Pokoknya Sampai tujuan akhir kita Misalnya kalau di Pas nanti kita transit juga Kalau lepas transit gak apa-apa Kita dilepas Tapi kita pas nanti masuk ke Kabin pesawat Terus bener-bener dipakai Pramugari Pramugari Pramugaranya juga semua pake Protokol kesehatan ya Semuanya pake Wah Palas segala macam Tapi bagusnya ya Kalau pas kita on board Untuk saat ini Nanti itu pesawatnya sepi 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 banget Pokoknya 50% kali gak ada kali ya Dari Jakarta Ke Jakarta ke Doha dulu Terus dari Doha Nanti ke Frankfurt Jadi nanti Pokoknya kita nanti bisa tidur Anda bisa milih-milih kursi lah Soalnya kan kosong Jadi kayak kemahin saya gak ngerasa capek Karena saya Ada banyak yang kosong Terus saya milih yang Ada kursi 4 Itu yang banyak Terus saya tidur disitu aja Next setelah kita transit Kita lanjut ke Next flight ya Dari Doha ke Frankfurt Yang memakan kurang lebih 5 jam Perjalanan Di pesawat tas Prosesnya sama aja Protokol kesehatan Dikasih failseed Dikasih apa Insanitizer Segala macem Itu juga Sepi juga Jadi Enak Bener-bener Jadi bisa bener-bener Menikmati Dan kita bisa tidur Soalnya kan capek Jalan yang jauh Jadi Gak kerasa capek Nah Telah sampai di Frankfurt Di Frankfurt itu Kalau saya bilang Sih gak 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 Begitu Ini ya Gak begitu Ketat ya Apanya Cek Untuk Itu soalnya Itu gak dicek Nanti Pas kita mau keluar Dari imigrasi Itu kita gak dicek Yang penting ya Dokumen-dokumen aja Misalnya kayak LG nya Segala macem Passport Simon book Tapi sertain aja Itu yang hasil tes swapnya Itu sama Mereka cuma dicek Diliatin Oke yaudah Kita lolos Keluar Gitu aja Setelah dari bandara Kita keluar dari bandara Kita langsung ke stasiun kereta Jadi kalau di kapal sungai Ini emang bener-bener Kita harus mandiri Jadi kita naik kereta sendiri Jadi dari 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 Indoh itu Sudah dibekalin Tiket pesawat Sama tiket kereta Sampai ke kota tujuan Kalau di Frankfurt itu Stasiun keretanya Ada di Masih dalam Sekitaran bandara Jadi kita jalan Sekitaran kurang lebih 10 sampai 15 menitan Terus Habis itu Kita nunggu kereta Jam kereta Jam berapa Waktu jam 9 Udah deh Kita naik Kereta nyampe Kita naik Perjalanan sekitaran Satu jam setengahan Satu jam setengahan Kita ke kolon Ya kalau di Jerman Itu kurang Apa sih namanya Yang pake Yang gak pake masker Itu banyak juga Jadi kayak Biasa aja Disini gitu loh Gak Sebenernya sih wajib Tapi orang-orangnya Yang pada Bandel kali ya Oke setelah nyampe di kolon Yang biasanya dilakukan Yang biasanya dilakukan oleh anak-anak river itu Biasanya langsung Ke restoran Thailand Makan dulu kita Makan ke restoran Thailand Di deket stasiun situ Ya Restoran Thailand Ambil jalan-jalan sebentar Kan deket tuh Makan-makan Makan Biasa selesai Langsung beli kartu deh Beli kartu Sim card ya Sim card disini Ya terserah mau diisi berapa Itu warganya paling murah Kalau ini 15 Ya ada isinya itu 15 euro Sampai 40 euro Yang isi 25 giga Ya itu udah kayaknya Wajib deh Halnya kan Udah tau sendiri Jadi zaman sekarang Kalau gak ada internet Ngambahin keluarga Itu langsung kayak Mati kutu Gitu kan Gak tau mau ngapain Gitu Itu yang penting Dan habis itu Kita langsung Nyari taksi Nyari taksi Untuk ke kapal Kapalnya Jadi sekitaran kolon juga Naik Pas naik itu Kita pake Uang kita sendiri Dulu Waktu itu Sekitaran 22 Habis Kita berlima Ya Eh Satu berlima Ya Kita berlima Pake van yang Rada gede itu Habis Sekitar 20 20 euro Naik taksinya Jadi minta kuitan Sama drivernya Dan kita rembus Di reception Ataupun Kita kasih tau Di hotel Managernya Sama juga Ceritanya Setelah kita nyampe Di kapal Memang kapal ini Belum buka Kemarin pas kita dateng Jadi bukanya Dua hari setelah itu Jadi pas dateng Ya otomatis Tetep sama Hand sanitizer Protokol kesehatan Untuk covid lah ya Tetep berlaku Masker Itu harus pake Jadi Sudah check in Misalnya kita informasi ke reception Langsung kita dikasih kabin Kita masuk kabin Istirahat sebentar Hari pertama Kita istirahat Bener-bener istirahat total Dan besoknya Kita udah mulai Prepare ya Persiapan Untuk buka kapal Jadi Apa sih namanya Sehari itu Kita bener-bener tidur Tidur Dan tidur Tidur dan makan aja Badan udah fresh Besoknya kita udah mulai kerja Dan Apa namanya Prepare Prepare yang Kebetulan kontrak ini Saya di restoran Di restoran Bukan di bar lagi Di restoran Jadi mereka naruh saya Di restoran Jadi kalau di river itu Harus bener-bener fleksibel Kadang bisa di restoran Kadang bisa di bar Dan kebetulan Restoran timnya Ada Empat Ya Ada empat Tiga dari Indo Dan satu dari Egypt Dari Mesir Jadi kita cuma Perempat Dan satu Metri D Metri D nya aja Langsung sekarang Kita ke protokol Di hari The next day nya Yang udah ada Embarkasi 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 Tamu udah datang Itu sekitaran Seratusan Seratus lima Seratus lima Terus lima Terus Oke lah Protokol Semua kita harus pakai masker Kalau visit Nggak 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 Begitu diharuskan Tapi masker itu harus Pakai kaos tangan Glove Pakai glove Juga Dan Udah itu hari H kita Embarkasi Kalau di Ini Di kapal yang Ini Sekarang Saya Kalau anak Restoran itu Mulai Jadi Pagi kita Udah double check Dulu bersih-bersih Terus break Dulu Terus jam Dua Setiap Dua Saya mulai kerja Yaitu Kita bantu Luggage Luggage Jadi kayak Jadi bar Bukan bar Bellboy Bellboy Dari Dari resepsion Bawa ke kamar Ke kamar Kamar gitu Udah Sekitaran Setengah jam Setengah jam Maksimum Sejam Udah Dan kita Mulai Break lagi Setelah itu Jam 6 Ya Dinner Dinner buat tamu Ya sama aja Protokolnya juga sama Yaitu Sedia hand sanitizer Di depan restoran Dan semua tamu Wajib Pake Masker Tapi otomatis Kalau pas makan Ya mereka dilepas Dan Table nya Kalau Di Pas Covid Kayak gini Itu dipasangin Dua-dua aja Jadi dibagi Ada V-seating Dan second seating Eh Gak kayak yang normal Apa namanya Season normal Jadi mereka Bicara cuma Di river ini Ada satu Tapi kalau pas ini Pandemi ini Dibikin dua Seating ya V-seating Dan second seating Jadi setiap seating Itu Tergantung Kalau misalnya Tambah 100 Sebagi 4 Berapa Ya itu udah Nanti itu Dibagi dua Jadi lebih Apa sih Oke ribet-ribet Tapi kalau Saya bilang Lebih Lebih Gampang Lebih Gampang Soalnya Kita main Lampu Lebih Sedikit Paling Sepuluh Dua Belas Satu Siting Satu Weter Satu Weter Yang ribet Ini Yang Pas Breakfast Sama Juga Siting Satu Siting Tapi Kalau Breakfast Tamu Nggak Boleh Ngambil Bisa Nggak Buffet Tuh Tamu Nggak Boleh Ngambil Sendiri Namu Nggak Boleh Ngambil Sendiri Jadi Kita Itu Yang Harus Lari-Lari Kita Harus Lari-Lari Ngambil Apa Maunya Apa Gini Pertama Pasti Bener-bener Kacau Tapi Kendala Kendala Juga Dalam Bahasa Jerman Juga Saya Kan Baru Pertama Restoran Yang Full Di Restoran Jadi Bahasa Jerman Makanan Itu Kadang Cuman Nanya Nanya Tapi Habis Itu Kamunya Mau Ini Mau Ini Scramble Iba Jermanya Apalah Segala Macem Tapi The Next Day Habis Berlalu Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Sudah Sudah Tahulah Balik Sudah Tamu Sudah Di Mejanya Itu Gitu Apa Extranya Kayak Gitu Tapi Tetap Aja Istilahnya Jaga Jarak Juga Sama Tamu Ya Enggak Boleh Sentuhan Apa Segala Macem Tadi Protokol Kesehatannya Memang Bener Harus Dijaga Pada Saat Pandemi Corona Ini Oke Dan Nanti Biasanya Ada Dari Reception Keliling Masuk Setiap Setiap Pagi Ke Restoran Pas Kita Breville Untuk Mengecek Suhu Para Tamu Dan Untuk Karyawan Nanti Hotel Manajernya Nyusul Sekarang Jaman Sembilanan Kayak Gitu Oke Nah Sekarang Kita Akan Ngebicarain Tentang Kerja Gimana Siapa Kerja Terus Tamunya Ful Bagaimana Nah Oke Sekarang Saya Info Aja Kalau Pas Kebetulan Hari Ini Kemarin Saya kerja Cuma Dua Minggu 16 Hari Karena Sekarang Wabah Atau Covid Naik Naik Lagi Di Eropa Jadi Belanda Itu Sebenarnya Minggu ini Cruise 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 Kita Ke Belanda Tapi Belanda Lockdown Rotterdam Amsterdam Juga Lockdown Jadi Kita Nggak Bisa Jadi Cruise Di Cancel Jadi Ini Saya Disini Libur Tiga Minggu Libur Tiga Minggu Dan Unpaid Nggak Dibayar Jadi Nggak Dibayar Jadi Setelah Sebelum Misalnya Pas Di Kontrak Itu Dijelasin Nanti Kamu Am Bag Tapi Dari Tanggal Ini Nggak Ada Tamu Kamu Nggak Dibayar Mau Nggak Katanya Kalau Mau Ambil Kalau Nggak Ya Terserah Anda Mau Diambil Apa Tidak Gitu Keputusannya Kayak Gitu Itu Pilihan Masing Masing Ya Jadi Perusahaan Untuk Menikmati Dan Bersyukur Sajalah Yang Penting Kita Di Jaga Kesehatan Dan Semoga Teman Teman Yang Di Rumah Yang Di Rumah Yang Mungkin Ada Kesempatan Untuk Naik Bener Jaga Kesehatan Tapi Kondisi Masih Belum Stabil Kondisinya Masih Belum Stabil Beda Banget Di Sini Ini Kapan Lagi Perjalanan Ke Holland Ke Desa Gak Tau Kemana Nanti Balik Lagi Tanggal 20 Oktober Baru Kita Ada Tamu Lagi Sampai November Desember Dan Nanti Pertengahan November Itu Juga Kita Libur Lagi Gitu Loh Sampai Break Winter Break Terus Nanti Ada Pada Desember Kita Naik Kenapa Kita Nggak Dikasih Pulang Kalau Kita Dikasih Pulang Malah Ribet Mas Malah Ribet Soalnya Kalau Kalau Pulang Nanti Kita Di Rumah Parantina Lagi Terus Mau Kesininya Tes Lagi Baru Dan Meluarkan Banyak Biaya Lebih Bagik Kita Stay Disini Walaupun Cuma Kerja Berapa Hari Berapa Tapi Masih 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 Syukur Ajalah At Lis Ada Pemasukan Walaupun Sedikit Oke Itu Informasi Dan Cerita Saya Disini Pas Waktu Embak Dan Bekerja Disini Walaupun Cuma Beberapa Hari 16 Hari Jadi Apapun Saya Ceritakan Semoga Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Jangan Patah Semangat Kalau Bisa Sekarang Kalau Misalnya Belum Ada Kesempat Untuk Usahakan Anda Untuk Mencari Rezeki Yang Lain Di Tempat Lain Dululah Tapi Jangan Tinggal Jangan Dulu Gitu Terima Kasih Dan See you The next Video Jangan Bos Untuk Nonton Di Kuli Kapal Channel Ciao Ciao Ciao